Halo, selamat berjumpa. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang sifat alir dari serbuk atau bisa juga di topik itu powder flow. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sifat alir suatu serbuk ini akan mempengaruhi kualitas dari sediaan obat, terutama untuk sediaan serbuk terbagi atau tablet atau kapsul. Nanti secara langsung akan mempengaruhi keseragaman dosis dari obat tersebut. Nah, ini adalah buku yang Bu Yuli pakai untuk mendasari kuliah kita pada saat ini. Oltons Pharmastic, The Design and Manufacture of Medicine Edisi 4, yang kita pakai chapter 12. Jadi nanti kalau kalian mau memperdalam bisa baca sendiri di buku ini. Nah, kita masuk dulu di pendahuluan. Serbuk dalam konteks kita kali ini adalah partikel solid dengan komposisi kimia yang sama atau berbeda. Jadi bisa merupakan serbuk dari bahan yang sama misalnya obat saja atau apa namanya bahan bagus saja atau juga serbuk yang merupakan komposisi kimianya berbeda yaitu campuran dari beberapa macam serbuk. Nah, serbuk misalnya ada obat dan juga bahan tambahan di sana. Nah, serbuk di sini juga menggambarkan serbuk yang dibuat dalam bentuk granul. Nah, kalau yang pertama tadi itu ukurannya kurang dari 1000 mikrometer, kalau yang dalam bentuk granul ini boleh ukurannya bisa sampai lebih dari 1000 mikrometer. Nah, mengapa sifat alir ini penting ya? Serbuk ini penting untuk kita bicarakan. Seperti tadi yang Bu Yuli sempat sampaikan di awal ya, ini nanti akan berpengaruh langsung terhadap kualitas satu sediaan, terutama di sini tablet dan kapsul. Nah, kenapa kemudian materi ini penting? Karena sebagian besar ya, sediaan itu merupakan tablet dan kapsul. Kalau satu buku pernah menyatakan bahwa dari semua bentuk sediaan yang beredar di dunia ini, sekitar 80% itu merupakan tablet dan kapsul. Sehingga kita perlu benar-benar menguasai materi-materi, praformulasi, formulasi, proses, ini termasuk yang praproses, yang nanti akan berpengaruh terhadap kualitas. Nah, di sini juga dikatakan bahwa sifat alir ini merupakan salah satu proses kritis dalam produksi tablet dan kapsul. Mengapa kritis? Karena ini nanti akan berpengaruh langsung terhadap keseragaman bobot yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh langsung terhadap keseragaman dosis. Kita sebagai seorang apotiker harus bisa menjamin bahwa dosis yang dipakai oleh pasien itu dari waktu ke waktu adalah sama. Itulah sebabnya kenapa sifat alir ini merupakan salah satu proses yang kritis dalam produksi tablet dan kapsul. Nah, ini alasan memproduksi serbuk dengan sifat alir bagus. Ya, seperti kita ketahui obat itu akan berkualitas jika keseragaman kadar dalam obat itu bagus. Dalam konteks tablet ataupun kapsul, maka dosis obat yang seragam ini ditentukan oleh keseragaman pengisiannya. Nah, jadi ketika ini misalnya adalah mesin rotari tablet, lalu di sini ada serbuk, serbuk ini dialirkan masuk seperti ini ke dalam suatu hopper. Ya, ruangan untuk nanti kemudian di tablet. Nah, ini alasan mengapa harus seragam, keseragaman. Karena sifat alir yang bagus ini akan berpengaruh pada keseragaman pengisian. Ya, sehingga nanti reproducibilitas pengisian tablet itu akan bagus sehingga nanti bobot tabletnya menjadi sama. Yang kalau itu campurannya homogen berarti dosisnya sama. Juga mencegah keping dan lamination pada produksi tablet. Ya, keping itu nanti pecah di atas. Ketika di tablet pecah di atas. Ya, menjadi dua atau dua bagian. Kalau lamination itu berlayer-layer pecah. Ya, ini alasan serbuk harus mempunyai sifat alir yang baik. Ini beberapa sifat yang berpengaruh pada sifat alir. Di antaranya bentuk partikel. Bentuk partikel, semakin partikel itu bentuknya beraturan, dalam hal ini bulat, halus. Ya, maka sifat alirnya menjadi semakin baik. Kemudian ukuran partikel. Ukuran partikel, semakin kecil ukuran partikel, maka kontak antara partikel satu dengan partikel yang lain, luas kontaknya semakin besar. Nah, kalau luas kontaknya semakin besar, maka energi geseknya semakin besar. Sehingga sifat alirnya kemudian menurun. Kemudian kekasaran permukaan partikel. Permukaan partikel yang kasar, ya, tidak mulus. Ini akan membuat ketika dia mengalir bersama-sama, partikel satu dengan partikel yang lain akan saling mengunci. Sehingga ini juga mempengaruhi sifat alirnya, yaitu mengurangi sifat alirnya. Sifat alirnya menjadi turun. Lalu sifat alami dari serbuk, misalnya kohesivitas. Ya, semakin tinggi kohesivitasnya, artinya kan tarik-menarik antar serbuk itu semakin besar. Berarti gaya gesek atau gaya yang menahan serbuk untuk mengalir semakin besar. Sehingga sifat alirnya akan turun. Sementara kandungan lembab sendiri, kalau itu jumlahnya sedikit, dia akan membantu dalam pengaliran. Ya, tapi kalau itu jumlahnya besar, maka dia akan membentuk jembatan padat di antara serbuk satu dan serbuk yang lain. Yang itu akan membuat sifat alirnya menjadi lebih buruk. Nah, definisi dari sifat alir sendiri, di sini, aliran serbuk itu diukur dengan menempatkan serbuk pada lubang bertutup dari suatu corong. Pengukuran waktu dimulai saat tutup dibuka. Waktu T diukur seperti serbuk dengan berat, tertentu M habis dari corong. Jadi, sebenarnya definisi dari kecepatan alir adalah berat serbuk yang mengalir dalam waktu tertentu. Di sini, mengikuti rumus W sama dengan M per T, di mana kemudian unit yang dipakai adalah gram per second. Nah, ini adalah alat untuk mengukur kecepatan alir. Di sini ada corongnya, serbuknya dimasukkan ke dalam corong ini, sedemikian rupa, sehingga nanti serbuk itu bebas mengalir, tidak boleh dipadatkan. Kemudian, di bawah di sini, ini adalah penutupnya. Ketika dibuka, serbuk akan mengalir ke penampung ini. Pada saat serbuk mulai mengalir ini, diukur waktu alirnya sampai serbuk tidak lagi mengalir. Kalau ini pakai sensor, sehingga cukup teliti. Cara pengukuran seperti ini juga memungkinkan pengukuran sudut diam atau angle of repose. Nanti ketika serbuk itu mengalir turun, dia akan membentuk seperti sudut segitiga, yang kemudian bisa diukur sudut diamnya. Sudut diam di sini, sudut antara bagian yang datar dengan serbuk yang membentuk bukit di situ. Itu yang disebut sebagai sudut diam. Sudut diam ini merupakan parameter yang praktis dan mudah dilakukan. Dan biasanya, ini banyak digunakan dalam pengembangan produk. Cukup cepat dan tidak perlu alat yang khusus cukup kemudian dituangkan dari atas. Itu serbuk akan membentuk sudut diam. Kecepatan alir dapat juga diekspresikan dengan rumus W aksen sama dengan M per Rho aksen kali T. Kemudian unitnya nanti menjadi cm kubik per second. Rho di sini adalah kerapatan jenis serbuk. Makanya ini W aksen. Jadi nanti ini berdasarkan volumenya. Masa per Rho itu nanti sama dengan volume. Ini bisa juga dari volume, tidak dari berat. Tapi biasanya kita lebih ke berat, bukan ke yang volume. Problem yang kemudian timbul adalah kerapatan jenis serbuk dalam hopper dan wadah penyimpanan itu bisa berbeda. Jadi serbuk ketika kemudian kita pindahkan dari wadah penyimpanan ke hopper. Itu bisa berbeda. Karena ketika disimpan, kemudian dia menata diri. Sehingga biasanya kerapatan jenisnya lebih kecil. Tapi ketika di hopper, dituang lagi di dalam hopper. Maka dia bisa menjadi lebih besar kerapatan jenisnya. Atau kalau hoppernya itu kemudian ada getaran. Maka kemudian masa jenisnya serbuknya itu menjadi lebih rapat. Masa per volume-nya menjadi lebih besar karena lebih rapat. Sehingga kecepatan alir yang berdasarkan kerapatan jenis ini tidak banyak dipakai. Dan saat ini tidak lagi hanya kecepatan alir saja. Tetapi lebih penting lagi adalah pengaturan aliran. Nah, pengaturan aliran ini juga melibatkan konsistensi dari aliran itu sendiri. Mengapa melibatkan pengaturan aliran? Ini karena aliran itu harus seragam. Antara yang sebelumnya dengan yang sekarang. Harus seragam. Harus mempunyai konsistensi aliran. Kenapa harus mempunyai konsistensi aliran? Sekali lagi, kalau aliran ini konsisten, kemudian berat tablet atau berat kapsul itu juga reproducible atau selalu sama. Maka dosis kemudian selalu sama. Ini yang diinginkan ketika kita melakukan proses pembuatan tablet atau kapsul. Kemudian adesi dan kohesi. Adesi dan kohesi ini sebenarnya fenomena yang sama. Bedanya di sini adesi muncul pada partikel yang berbeda. Sedangkan kohesi pada partikel yang sejenis. Sehingga kalau dicontohkan di sini, kohesi itu adalah tarik-menarik. Antara partikel satu dengan partikel yang lain. Ini bisa disebut kohesi. Sementara adesi adalah tarik-menarik. Antara partikel dengan dinding hopper misalnya. Antara partikel dengan wadahnya. Gaya kohesi yang bekerja pada partikel akan semakin besar dengan berkurangnya ukuran partikel dan bervariasi sesuai dengan kelembabannya. Nah, kalau partikelnya itu ukurannya semakin kecil, maka kontak area, sekali lagi kontak area antara partikel satu dengan partikel yang lain, itu akan besar. Ya, sehingga gaya tarik-menariknya akan besar. Nah, kalau gaya tarik-menarik antar partikelnya besar, maka itu merupakan tahanan untuk mengalir. Itu merupakan gaya yang mencegah partikel itu mengalir. Sehingga semakin kecil ukuran partikel, maka sifat alirnya semakin berkurang. Pengukuran adesi dan kohesi ini bisa dengan shear strength, ya. Di mana di sini kohesi didefinisikan sebagai tekanan atau gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menggeser tumpukan serbuk pada kondisi bebas. Bisa juga dengan tensile strength, yaitu kekuatan regangan dari tumpukan serbuk merupakan karakteristik dari gesekan internal atau kohesi partikel. Ini beberapa diukur dengan semacam dayung yang dimasukkan ke dalam serbuk, kemudian diberi energi tertentu, biasanya energi listrik, lalu diukur berapa ampere yang diperlukan untuk menggerakkan dayung itu. Itu berarti gaya listrik itu sudah bisa mengalahkan tahanan dari tumpukan serbuk itu untuk mengalir. Kemudian bisa juga dengan angle of repose atau sudut diam, ini serbuk akan mulai mengelincir apabila sudutnya cukup besar untuk mengatasi gaya geseknya. Jadi ada gaya gesek yang harus dikalahkan oleh gaya yang digunakan untuk mengalir. Semakin besar sudut diamnya, itu semakin tidak baik alirannya, karena dibutuhkan gaya yang semakin besar untuk mengatasi gaya gesek tersebut. Sebaliknya, serbuk akan berhenti mengalir apabila sudut yang terbentuk lebih kecil dari gaya geseknya. Sudut ini disebut sudut diam. Kelembaban Ini pengaruh kelembaban, efek lembab. Newman menemukan bahwa lembab dalam solid dapat membantu aliran serbuk sebagai enhancer, apabila dalam jumlah yang kecil. Dalam jumlah yang kecil dia bisa sebagai enhancer. Tapi dalam jumlah yang besar justru menghambat aliran serbuk. Karena kalau dalam jumlah yang kecil, maka lembab ini akan membantu membuat agregasi solid, sehingga solid mempunyai ukuran yang lebih besar. Sehingga dia bisa mengalir lebih baik. Tapi dalam jumlah cepat, itu justru kemudian akan menghambat aliran itu sendiri, karena semuanya kemudian saling lengket satu sama lain. Tipe aliran serbuk. Dua gaya yang berpengaruh pada aliran serbuk adalah gaya kesamping, adesi dengan dinding hopper, dan gaya turun, gaya gravitasi. Nah ini, dua gaya ini yang berpengaruh terhadap aliran serbuk. Gaya gravitasinya harus lebih besar dari gaya adesi untuk membuat serbuk itu bisa mengalir. Kemudian ada dua tipe aliran. Yang pertama aliran laminer. Apabila aliran di setiap tempat itu sama. Jadi nanti dari setiap tempat di dalam wadah itu, dia bisa mengalir turun. Sedangkan aliran turbulent ini alirannya tidak sama. Yang tengah itu yang lebih besar, yang lebih cepat mengalir. Lalu yang samping itu cenderung akan diam dibanding yang samping-samping. Ya, ini mungkin yang kelihatan. Yang funnel flow, ini yang alirannya itu turbulent. Yang serbuknya dengan gambar lebih terang warnanya di situ, itu yang moving, yang bergerak, yang turun. Mengikuti funnelnya, mengikuti lubangnya di situ. Sedangkan serbuk yang berwarna lebih gelap, di situ cenderung stagnan atau diam. Ini yang aliran, tipe aliran turbulent. Sedangkan di sebelahnya, yang mass flow, itu adalah aliran laminer. Jadi di semua titik, di semua bagian, itu bisa mengalir dengan kecepatan aliran yang sama. Itu yang disebut sebagai aliran laminer. Bisa terlihat di situ, bahwa sudut dari wadahnya itu berbeda. Yang di mass flow, itu sudutnya lebih meruncing di situ, sehingga semua massa di situ bisa mengalir dengan kecepatan yang sama. Berbeda dengan yang funnel flow di situ. Itu aliran, tipe aliran turbulent dan laminer. Pada aliran laminer, semakin besar aliran, berarti semakin kecil koefisien gesek antara lapisan terluar partikel dan dinding. Tekanan gesek berbanding lurus dengan kontak antara partikel dan dinding. Jika diameter partikel D, maka tekanan gesek sebanding dengan Pd² per partikel. Jadi nanti bisa dicontohkan di situ, jika D diameternya itu misalnya 2, maka tekanan geseknya sebanding dengan Pd² per partikel. Nanti bisa dihitung lagi kalau diameter partikelnya itu lebih kecil. Itu nanti berapa tekanan gesek dari partikel tersebut. Nanti tinggal dikalikan jumlah partikelnya, berarti tekanan geseknya nanti akan berapa per meter persegi atau per sentimeter perseginya. Nanti bisa dilihat. Jika diameter jadi 0,5D, luas area jadi 0,25 semula, tetapi jumlah partikelnya 8 kali semula, sehingga kontak areanya menjadi 2 kali semula. Nah ini yang membuat kemudian nanti gaya geseknya menjadi lebih besar. Jadi semakin kecil ukuran partikel, kontak areanya makin besar, aliran semakin lambat. Nah sekarang aliran serbuk pada pentabletan. Di sini ada yang disebut sebagai mesin rotari tablet. Kita lihat dari samping. Di sini adalah hopper yang bentuknya kayak segitiga ini. Dan di dalamnya berisi serbuk. Kemudian di bawahnya ini fit frame atau frame pengisian dengan panjang tertentu yang nanti akan mengisi. Yang bagian bawah ini adalah hopper. Untuk suatu serbuk. Dan di sini nanti kalau sudah jadi tablet dikeluarkan. Nanti setelah dikeluarkan kosong diisi lagi. Ya begitu seterusnya. Ini dari samping. Di sebelahnya ini dari atas. Ini fit frame tadi yang panjangnya A cm. Dan di sini adalah hopper. Nah di sepanjang fit frame ini, ini adalah kesempatan untuk mengisi hopper. Ya mengisi ruang tablet maksud saya. Bukan hopper. Hopper itu ininya. Sekitiganya yang ini yang untuk menampung serbuk gitu ya. Di sini. Ya. Dan dia bergeraknya memutar. Ya berputar begitu. Ya. Dengan kecepatan omega. Ya. Ini putaran mesinnya. Ini kecepatannya omega. Sedangkan di frame pengisian. Dan ini nanti kecepatannya kecepatan biasa. Ya. Bukan kecepatan putar. Ya ini dari gambar dari kondisi. Nanti aliran serbuk pada saat pentapletan. Pada rotari mesin, serbuk dimasukkan ke dalam hopper. Mengalir pada fit frame. Masuk ke dalam rongga yang terbentuk antara pans bawah dan die. Ya. Ada dua aspek aliran di sini. Aliran dari hopper ke frame pengisian. Ya. Dari hopper masuk ke frame pengisian. Kemudian aliran dari frame pengisian kedai. Kedalam cetakan tabletnya itu. Ya. Jadi ada dua aspek ini. Nah. Ini rumusnya. Yang V ini aliran di frame pengisian. Ini dua pi omega r. Dua pi r. Ini kan menggambarkan keliling lingkaran gitu ya. Tadi V ini kan akan menempuh keliling lingkaran. Dengan kecepatan omega. Jadi V di sini adalah dua pi omega r. Ya. Atau dua pi r omega juga boleh gitu ya. Nah. Kemudian tau. Ini waktu kontak isi frame pengisian. Ya. Itu adalah A. Ini panjang frame pengisian dibagi V. V itu kecepatan liniernya. Kecepatan frame pengisian. Ya. Kalau tadi round table-nya itu kecepatan putar. Kalau fit frame-nya itu kecepatannya linier. Jadi waktu kontaknya itu kan sama dengan panjang frame pengisian. Dibagi kecepatan liniernya. Ya. Kalau kecepatan kan sebenarnya sama dengan panjang per waktu gitu ya. Ini sebenarnya tinggal dibalik saja. Jadi tau di sini sama dengan A. Dibagi kecepatannya tadi. Jadi 2 pi omega r. Ya. Ini rumus yang berikutnya. Kemudian di sini. Jika tablet akan dibuat dengan berat D. Maka kecepatan alir serbuk dari frame pengisian kedai adalah. W ini kecepatan. D ini berat. Dibagi tau. Tau ini waktu. Kalau di awal tadi. W sama dengan masa per waktu. W sama dengan M per T. D ini adalah M. Masa sebenarnya. Tapi ini adalah berat tablet. Menggambarkan berat tablet. Dibagi waktu. Waktu di sini adalah tau. Tau. Ya. Waktu atau kesempatan frame pengisian untuk mengisi ruangan day. Sehingga di sini W sama dengan D dikalikan 2 pi omega r per A. Ya. Karena tau ini kan sama dengan A per 2 pi omega r. Nah. Kalau tadi D ini bisa digambarkan atau masa ini bisa digambarkan dengan volume. Maka D ini berubah menjadi V kali rho aksen. Ya. Tapi yang ini. Ini jarang dipakai. Yang sering dipakai. Yang W sama dengan D kali 2 pi omega r per A. Jika D aksen. Ini adalah berat serbuk yang terhantarkan. Ya. Berat serbuk yang bisa masuk ke dalam. Apa namanya. Dai. Ruangan day tadi. Maka D aksen sama dengan W dikalikan A per 2 pi omega r. Ya. Kalau yang di sini tadi kan. Yang sebelumnya. Itu kan adalah W sama dengan D 2 pi omega r per A. Ya. Coba saya tulis di situ. Jadi kalau yang di sebelumnya itu kan W sama dengan D 2 pi omega r per A. Ya. Per A. Nah. Sekarang ini tinggal dibalik. Ini D. Maka ini sama dengan W kali A per 2 pi omega r. Dari persamaan di atas omega critical di mana berat tablet yang diinginkan tercapai. Jadi ada omega atau kecepatan putar dari round table-nya yang kritis, yang minimal, yang harus dipenuhi. Ya. Sehingga berat tablet ini bisa tercapai. Di bawah omega critical, maka pengisian akan sempurna. Maksudnya, berat yang kita inginkan pasti tercapai. Ya. Jadi kalau lebih lambat. Ya. Jadi misalnya omega critical-nya itu 30 rpm. Ya. Kita setting mesin kita 25 rpm. Maka pengisiannya ini akan sempurna. Akan sesuai dengan berat kita. Tapi kalau di atas omega critical, maka berat tablet-nya akan kurang dari seharusnya. Nah. Misalnya ini 40 rpm. Maka berat tablet-nya tidak sesuai lagi. Semakin besar kecepatan alir serbuk W, semakin cepat mesin berputar, semakin ekonomis. Ya. Jadi kalau kita sifat alir serbuk kita itu semakin bagus, maka omega critical-nya itu juga bisa semakin besar. Sehingga semakin ekonomis, semakin cepat dalam proses pembuatan tablet-nya. Nah. Ini adalah contoh. Ya. Contoh untuk perhitungan. Misalnya di situ, suatu industri farmasi akan membuat tablet paracetamol. Tablet paracetamol dengan berat tablet-nya D, itu adalah 650. Ya. Itu diketahui. Kita tulis di sini. D sama dengan 650 mg. Ya. Campuran bahan itu mempunyai kecepatan alir 5 gram per second. Lalu ketemu. Di sini ada W-nya. Sama dengan 5 gram per second. Mesin tablet rotari mempunyai diameter round table, diameternya sama dengan 50 cm. Berarti jari-jarinya adalah 25 cm. Jari-jarinya 25 cm. Kemudian, panjang frame pengisiannya, yaitu A sama dengan 10 cm. Nah, di situ ditanyakan, berapakah kecepatan putar kritis omega dari mesin rotari tablet yang dijalankan. Tadi kan kita punya rumus D sama dengan, gini, dikalikan A per 2P omega R. Sehingga omega ini sama dengan, W dikalikan A per 2P D kali R. Nah, tinggal diisikan di situ, W-nya berapa? 5 gram per second. Ya, gram per second dikalikan A-nya adalah 10 cm. Dibagi 2 kali 3,14. D-nya 650 mg. Kita ubah menjadi gram ya, supaya sama satuannya, jadi 0,65 gram dikali R. R-nya 25. Nah, sehingga di sini nanti ketemu angka 0,49 rotasi per second. Ya, kalau kita ubah menjadi RPM, maka ini dikalikan 60, ketemunya menjadi 29,39 RPM. Kita biasanya pakai satuan RPM untuk omega kritis, tapi nanti dalam perhitungan, karena di situ W itu dalam second, maka kita ubah satuannya menjadi RPS. Ya, kalau kita nanti diketahui omega kritisnya, yang ditanyakan W, kecepatan alirnya, maka omega kritis ini kita ubah dulu menjadi RPS dengan dibagi 60, gitu ya. Nah, ini contoh perhitungannya seperti itu. Ya, sebaliknya kalau yang diketahui omega kritisnya, kita ingin mengetahui berapa kecepatan alir minimal dari bahan yang harus kita buat, ya tinggal pakai rumus yang sama tapi dibalik-balik. Nah, ini ukuran partikel. Jadi, ukuran partikel juga berpengaruh terhadap sifat alir. Di situ dikatakan kalau lebih dari 250 mikrometer, maka sifatnya free-flowing. Kalau kurang dari 100 mikrometer, ini akan menimbulkan problem dalam sifat alir. Ya, sifat alirnya jelek sekali. Kalau kurang dari 10 mikron, ini tidak dapat mengalir, kecuali sebagai aglomerat. Jadi, kecuali dia menyatu dulu dengan partikel yang lain, kemudian mengalir bersama-sama. Ya, pada aliran di hopper, ukuran partikel tidak lebih dari 1 per 20 diameter hopper. Ya, terdapat ukuran partikel optimum. Jadi, kalau ada hopper seperti ini, nanti partikel ini akan membentuk R-streng. Ya, di situ. Jadi, kayak ada lengkungan di sini. Ya, di mana lengkungan ini, ya, ini terjadi kalau ukuran partikelnya itu lebih dari, tadi, 1 per 20 dari diameter hoppernya. Ya, ini akan terjadi lengkungan seperti ini, dan kemudian ini menahan serbuk yang lain untuk mengalir. Ya, ini mengapa sebaiknya ukuran partikel itu tidak boleh lebih dari 1 per 20 diameter hopper. Ya, jadi dibuat sebesar mungkin, tapi tidak boleh lebih dari 1 per 20 dari lubang hopper. Sampai ukuran partikel optimum, ya, partikel perlu diberbesar supaya sifat alirnya baik. Caranya bisa dengan slugging, roller compaction, slugging roller compaction ini granulasi kering, dibuat satu kayak lempengan yang besar, kemudian dihancurkan lagi, ya, sehingga ukuran partikelnya lebih besar dari mula-mula. Granulasi basah, ya, dengan penambahan bahan penggranul yang basah, kemudian dikeringkan, atau spray drying. Spray drying, kita atur ukurannya seperti yang dipelajari minggu yang lalu dengan mengatur nozzle-nya. Kecepatan alir dan sudut diam, ya, aliran serbuk berhubungan dengan sudut diamnya. Ada gaya yang bekerja untuk mengalirkan serbuk jika sudut lebih dari alfa. Gitu ya, jika sudut lebih dari alfa. Semakin besar sudut kontak, semakin kecil gaya yang tersisa untuk mengalir. Jika F di situ gaya untuk mengalir, ya, jadi F di sini, ini gaya untuk mengalir. F alfa per cos 90 min alfa. Ini rumusnya. Gitu ya, rumusnya. Jika, jika alfa, ya, jika di sini, alfa sama dengan 90, maka cos 90 min 90 atau cos 0 itu sama dengan 1. Maka, gaya untuk mengalir di situ adalah F alfa. Tapi kalau alfa itu sama dengan 30, ya, maka cos, itu kan berarti cosnya sama dengan 60, kan, ya. Cos 60 itu setengah. Sehingga, sehingga gaya di situ sama dengan F alfa per setengah, sama dengan 2 F alfa. Ya, gaya untuk mengalirnya 2 F alfa. Ini lebih besar. Nah, jadi, kalau sudut diamnya itu kecil, maka gaya yang untuk mengalir itu besar. Sifat alirnya bagus. Kalau sudut diamnya semakin besar, maka gaya untuk mengalirnya juga semakin kecil. Sehingga, sifat alirnya kurang. Hubungan antara sudut diam alfa dan diameter, ini yang mirip tadi. Intinya, nanti kalau ditelah lagi, maka ketemunya 1 per 20 tadi, seperti yang disampaikan sebelumnya. Pengaruh dinding hopper. Diameter hopper akan berpengaruh terhadap sifat alir serbu. Banyak pengarang merekomendasikan, D per D besar, ini maksimal 0,05. Ya, ini diameter partikel itu di kecil, D besar adalah diameter efflux tube atau diameter dari hoppernya. Jadi, 1 per 20. Apabila D per D besar lebih besar dari 0,05, maka pengaruh dinding akan muncul. Semakin besar diameter, maka serbu akan mengalir semakin cepat. Ini pakai persamaan Brown dan Richard. Ya, persamaannya seperti itu. Part W per Pi Rho kalikan G, mangkat 0,4, sama dengan tau D plus beta. Dimana D besar ini adalah diameter efflux tube. Kemudian beta adalah konstanta yang tergantung pada diameter partikel. Aliran serbu, polydispers, dan campuran serbu. Nah, permasalahannya sekarang ini serbu kita itu ukurannya tidak sama antara satu dengan yang lain. Ya, ukuran partikelnya itu bervariasi. Terdapat fine spartikel. Fine spartikel itu partikel yang ukurannya kecil-kecil sekali. Nah, ukuran partikel yang ukurannya kecil sekali ini sebenarnya kalau jumlahnya tidak terlalu banyak bisa bertindak sebagai glidan atau bahan pelicin membantu proses mengalirnya suatu serbu. Tapi kalau jumlahnya banyak nanti mengganggu karena secara keseluruhan nanti sifat alirnya menjadi tidak baik. Nah, ini hopper desain ketika kita akan melihat aliran melalui lubang kecil di situ. Ya, di sini kita akan mendesain satu hopper gitu ya. Nah, kita lihat di sini kalau ini tumpuan serbu, di sini adalah lubangnya. Nah, kemudian ternyata yang bagian tengah ini yang mengalir, turun. Ini mengalir, turun, mengalir, turun. Jadi, alirannya adalah aliran turbulen gitu ya. Yang di bagian sini, di bagian pojok-pocok ini akan diam. Lalu, setelah habis, ini akan membentuk sudut seperti ini. Ya, ini sudut. Nah, kalau kita mendesain hopper, maka desainnya adalah menyudut seperti ini. Ya, menyudut seperti ini. Sehingga harapannya nanti yang di sini ini alirannya adalah aliran laminer. Ya, kalau sudutnya lebih kecil dari ini gitu, di sebelah sini, ya, sudutnya lebih kecil begini, yang kedua ini, maka alirannya adalah aliran turbulent atau funnel flow tadi, bukan mass flow. Jadi, ketika kita mendesain hopper, kita menelitinya dengan seperti ini. Dan kita bentuk sudutnya berdasarkan sisa-sisa serbuk di sini. Faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan alir melalui lubang kecil adalah diameter lubangnya, lebar hoppernya, tinggi serbuknya, dan hopper wall angle-nya. Jadi, nanti sudut dari hopper itu juga nanti akan berpengaruh terhadap kecepatan alirnya tadi. Kalau sudutnya sesuai, maka semuanya akan bisa mengalir, kalau enggak akan ada yang tertinggal di situ. Alirannya juga akan menjadi turbulent. Nah, ini masih gambaran dari tadi, ya, aliran yang lewat lubang kecil itu. Pada bagian A di situ tuh serbuknya bergerak cepat, ya. Bagian C itu yang serbuk yang berjatuhan lewat lubang kecilnya itu. Yang B itu lebih lambat dari A, sedangkan yang E itu yang tidak bergerak. Jadi, ini model alirannya adalah funnel flow atau aliran turbulent. Nah, ini ya, mass flow itu yang A itu yang dikehendaki, yang B ini adalah funnel flow. Nah, untuk yang bagian pertama mengenai sifat alir sampai di sini, nanti akan kita lanjutkan dengan cara mengukur sifat alir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.